Ketegangan hubungan dengan Kesultanan Mataram, Perang Pacirebonan, dan meninggalnya Sultan Abdul Karim Perang Pacirebonan Perang Pacirebonan atau yang oleh masyarakat Cirebon, dikenal dengan nama Perang Pagarage Adalah sebuah peristiwa pengiriman pasukan Kesultanan Cirebon ke wilayah Kesultanan Banten Hal yang menjadi latar belakang terjadinya Perang Pacirebonan Pada tahun 1588, ketika Kesultanan Mataram muncul setelah meninggalnya Sultan Hadi Wijaya dari Kerajaan Pajang Danang Suta Wijaya kemudian mengadakan ekspansi wilayah dan diplomasi guna mendapatkan pengakuan atas eksistensinya Wilayah-wilayah di sebelah timur Mataram, satu demi satu, jatuh dan mengakui eksistensinya Sementara Kesultanan Cirebon pada masa itu diperintah oleh Sultan Mas Zainul Arifin Yang merupakan sahabat dari Danang Suta Wijaya Telah mengakui Mataram yang sebelumnya adalah sebuah kadipatin dari Kerajaan Pajang Kini menjadi Kesultanan yang mandiri Namun demikian, Kesultanan Banten pada masa itu belum mengakui eksistensi Kesultanan Mataram Sultan Maulana Muhammad, Sultan Banten yang bertahta pada saat itu baru berusia sekitar 12 tahun Ia naik tahta pada tahun 1585 Masehi di usia yang ke-9 tahun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah klik kembali video ini Di malam ini, cerita uran akan melanjutkan tentang sejarah dari Kesultanan Cirebon Kali ini, kita akan membicarakan tentang Perang Kaci Rebonan Ketegangan antara Kesultanan Cirebon dengan Kesultanan Mataram Seperti apa ceritanya? Ikuti terus ceritaku sampai selesai Tapi jangan lupa untuk tetap dukung channel ini Dengan cara tekan tombol subscribe Like dan nyalakan notifikasi loncengnya Supaya kamu gak ketinggalan cerita-cerita dari cerita uran Terima kasih Kesultanan Banten Pada masa awal pemerintahan Sultan Maulana Muhammad Disibukan dengan klaim tahta oleh Arya Jepara Yang merupakan saudara maulana Yusuf Ayah dari Sultan Maulana Muhammad yang dibesarkan oleh Ratu Kalinyamat Atau Puteri Sultan Terenggono dari Demak Yang sekaligus Yang sekaligus merupakan istri dari Pangeran Hadiri Seorang Adi Pati Jeporo Pangeran Arya Jepara mengajukan usul kepada Kesultanan Banten Agar dirinya dijadikan penguasa Kesultanan Banten Sampai Pangeran Maulana Muhammad Cukup umur Untuk memegang pemerintahan Tetapi usul tersebut ditolak oleh para pejabat Kesultanan Banten Yang menganggap bahwa Pangeran Arya Jepara Adalah orang luar Banten Para pejabat dengan dukungan kadik Kesultanan Banten pada masa itu Mengangkat Maulana Muhammad sebagai Sultan Banten Sementara menunggu usia Sultan Banten cukup untuk memegang pemerintahan Maka Kodi dibantu dengan empat pejabat lainnya Menjadi wakil Sultan Banten Dalam memerintah Kesultanan Banten Mereka adalah Pati Jaya Negara Atau dalam bahasa Indonesia Perdana Menteri Kemudian Senopati atau dalam bahasa Indonesia yang memiliki arti Panglima Mereka adalah Senopati Pontang Senopati Ki Waduwaji Dan Senopati Ki Wijaya Manggala Penolakan Kodi dan para pejabat Kesultanan Banten Membuat Pangeran Arya Jeporo Memutuskan untuk menyerang Kesultanan Banten Pangeran Arya Jeporo Bersama para pasukan dan demang Laksamana Atau dalam bahasa Indonesia Atau dalam bahasa Indonesia Laksamana Jepora pergi menuju ke Sultanan Banten melalui jalur laut Dalam peperangan tersebut Demang Laksamana Jepora Kehilangan nyawa Sehingga membuat Pangeran Arya Jepora Sehingga membuat Pangeran Arya Jepora memutuskan untuk kembali ke Jeporo Pada masa ketika Danang Suto Wijoyo melakukan penaklukan wilayah timur Pulau Jawa Untuk memperkuat eksistensinya Dan membantu Sultan Mas Zainul Arifin Membangun benteng Kuto Rojo di Cerebon Gusen Joyo Diningrat Dalam penelitiannya berkaitan dengan Banten Menemukan bahwa pada tahun yang sama Yaitu 1596 Masehi Mataram pernah mengirimkan 15.000 pasukannya Untuk menyerang Kesultanan Banten Dari laut Namun gagal Sultan Maulana Muhammad pada masa itu Disibukan dengan kegiatan dakwah Islam Dan baru pada tahun 1596 Masehi Tahun yang sama Dengan penyerangan Mataram ke Kesultanan Banten Atas masukan dari Pangeran Mas Atau Putra Arya Penggiri Cucu dari Sunan Prawoto Dari Kesultanan Demak Yang berambisi menjadi penguasa Palembang Maka Sultan Maulana Muhammad memutuskan Untuk melakukan penyerangan ke wilayah Palembang Dalam penyerangan tersebut Sultan Maulana Muhammad yang baru berusia 19 tahun Kehilangan nyawa dan meninggalkan Putra Mahkota Kesultanan Banten Yang pada saat itu baru berusia 5 bulan Yang kemudian dikenal dengan nama Abdul Mufakir Mahmud Abdul Khadir Masa Sultan Abdul Mufakir Seperti meninggal Sultan Maulana Muhammad Putra Mahkota yang masih bayi tersebut Lantas dinobatkan menjadi Sultan Banten Dan perwalian segera dibentuk Untuk masalah pemerintahan Patih Jaya Negara Ditunjuk menjadi walinya Patih Jaya Negara Kemudian dikenal sebagai pejabat Kesultanan Banten Yang handal dan sangat setia Sehingga dalam 2 kali masa Jabatannya sebagai wali Kesultanan Banten Kesultanan berada dalam kondisi yang tentram Pada tanggal 28 November 1598 Masehi Dua tahun setelah meninggalnya Sultan Maulana Muhammad Datanglah rombongan pedagang Belanda Yang dipimpin oleh Jakob Kornelizun Vanek Ditemani oleh Laksamana Madia Weibren Van Woerwejeg Dan seorang penjelajah kutub Yang ternama pada masa itu Sekaligus seorang laksamana Yaitu Jakob Van Heemskerch Van Heemskerch Pernah berlayar ke kutub Mengikuti rencana yang disusun pemerintah Belanda Karena ketika terjadi perang 80 tahun Antara Belanda dengan Sepanyol Belanda yang selama ini mengambil rempah Dari Lisbon atau Portugal Dan menjualnya kembali ke Jerman Dan sekitarnya Mengalami kesulitan saat Sepanyol Menguasai Portugal Dan melarang kapal-kapal dagang Belanda Berlabuh Di wilayah yang dikuasainya Akibatnya pemerintah Belanda Berusaha mencari jalan Untuk berhubungan langsung Dengan pedagang rempah di Asia Namun Usaha itu kurang membuahkan hasil Karena kapal dagang mereka Selalu menjadi incaran Sepanyol dan Portugal Juga orang-orang Inggris Ketika Itinerario Sebuah buku yang berisi informasi Tentang Asia dan Hindia Karya Huygen van Liskoten Terbit pada tahun 1593 Masehi Belanda Berusaha mencari jalan alternatif ke Asia Guna menghindari patroli kerajaan Spanyol Maka muncullah ide untuk melewati kutub utara Dengan kapal yang didesain khusus oleh pemerintah Belanda Tiga kali usaha dilakukan untuk melewati kutub utara Tiga kali pula usaha tersebut gagal Jacob van Helmskerch Yang ikut dalam misi melintasi kutub utara Menemukan kapalnya terjepit es Dan separuh anak buahnya meninggal Karena kedinginan Dia Dan yang lainnya kemudian kembali ke Belanda Untuk melaporkan kegagalan tersebut Dari laporan Jacob van Helmskerch Belanda kemudian menyiapkan misi menuju Asia Melewati Tanjung Harapan Afrika Selatan Misi itu dipimpin oleh Cornelius de Hortman Tetapi Jacob van Helmskerch Tidak ikut dalam misi ini Baru ketika Jacob van Neck Akan menjalankan misi ke Asia Mencari rempah-rempah Dia baru ikut serta ke dalamnya Mereka kemudian berlayar Dengan mengikuti arahan Dari seorang astronom Dan kartografer atau pembuat peta Kelahiran Flandria Sekarang bagian dari Belgia Yang bernama Petrus Flansius Jacob van Neck Sebenarnya bukanlah orang yang ahli Di bidang navigasi pelayaran Latar belakang kealiannya adalah Bidang perdagangan Oleh karenanya dia memutuskan Untuk mengambil kelas Di bidang navigasi Guna mendalaminya Kedatangan para pedagang Belanda Kali ini disambut baik Oleh Kesultanan Banten Tidak seperti pendahulunya Yaitu Cornelius de Hortman Yang tercatat sempat berbuat Tidak baik di Banten Dengan menggerebek kapal-kapal Pembawa rempah dari Sumatra Kapal-kapal pembawa rempah Dari Kalimantan Yang datang ke Banten Walaupun sebenarnya Sikap Cornelius de Hortman Ini dilatar belakangi Kejadian buruk yang menimpanya Ketika dia mencapai Banten Pada tahun 1596 Ketika dia berusaha Membeli rempah Namun Ia dan rombongannya Ditangkap Kemudian dibebaskan Setelah tebusan dibayar Kejadian itu Membuat Cornelius de Hortman Kesal hingga Melakukan penggerebekan Kepada kapal-kapal Pembawa rempah Yang menuju Banten Pembawaan Jacob Cornelius Zun Vanek Dan rekan-rekannya Dikatakan berbeda Oleh masyarakat Banten Sikapnya yang mudah Membawa diri Membuatnya Diizinkan Untuk bertemu Dengan Sultan Abdul Mufakir Yang ketika itu Baru berusia Sekitar 2 tahun Jacob Cornelius Zun Vanek Kemudian memberi Sebuah piala Berkaki emas Sebagai hadiah Kepada Sultan Dan sebagai Tanda persahabatan Pada tahun 1602 Masehi Patih jaya negara Meninggal dunia Posisi ini Kemudian digantikan Oleh adiknya Tetapi dia Dipecat Pada tanggal 17 November 1602 Masehi Dengan alasan Berkelakuan Tidak baik Ibunda Sultan Yakni Nyi Gede Wonogiri Kemudian menikah Dengan seorang Bangsawan keraton Yang bernama Pangeran Camara Dia kemudian Mendesak Agar suami Barunya itu Diperkenankan Menjadi wali Bagi Sultan Abdul Mufakir Setelah suami Barunya ini Menjadi wali Sultan Dia membuat Berbagai perjanjian Dagang Dengan para Pedagang asing Wali Sultan Yang baru ini Juga dituduh Menerima swap Sehingga Perjanjian dagang Yang dibuatnya Cenderung Menguntungkan Beberapa pihak saja Ketimbang Kesultanan Pada umumnya Banyak rakyat Banten Dan para pejabat Tidak puas Dengan keadaan ini Ditambah Banyak keributan Di wilayah Kesultanan Banten Yang diprakarsai Oleh para Pedagang asing Yang berpihak Pada pedagang Belanda Atau Portugis Keberadaan Patih Sudah tidak Dihiraukan oleh Pejabat wilayah Kesultanan Banten Sehingga Dikatakan Bahwa Kekuasaan Patih Yang sekaligus Adalah suami Dari Nyi Gede Wano Giri Hanya Terbatas Pada Keraton Dan wilayah Sekitarnya Sajang Pada tahun 1604 Masehi Terdapat Insiden Ditahannya Sebuah Kapal Jung Dari Jaor Oleh Pangeran Mandalika Atau Anak Dari Pangeran Maulana Yusuf Seruan Seruan Patih Untuk Melepaskan Jung Tersebut Tidak Dihiraukan Bahkan Pangeran Mandalika Bersekutu Dengan Para Pangeran Lain Dan Orang Orang Yang Menentang Kekuasaan Patih Mereka Kemudian Membuat Benteng Pertahanan Di Luar Kota Masalah Ini Kemudian Dapat Diselesaikan Dengan Penyerangan Ke Benteng Pertahanan Pangeran Mandalika Oleh Pangeran Jayakarta Yang Dibantu Oleh Inggris Pertahun 1605 Masihi Ketika Pangeran Jayakarta Datang Ke Banten Bersama Pasukannya Untuk Menghadiri Acara Hitanan Sultan Abdul Mufakir Abdul Kadir Pada Saat Itu Patih Meminta Bantuannya Akhirnya Perjanjian Damai Dilakukan Antara Kesultanan Banten Dengan Kubu Pangeran Mandalika Dikatakan Bahwa Mereka Diharuskan Meninggalkan Wilayah Kesultanan Banten Selambatnya 6 hari Dan Hanya Boleh Diikuti Oleh 30 Orang Anggota Lainnya Setelah Peristiwa Pangeran Mandalika Pada Tahun 1608 8 Masehi Terjadi Peristiwa Yang dikenal Dengan Nama Pailir Atau Dalam Bahasa Indonesia Bertempat Dihilir Peristiwa Peperangan Antara Para Pangeran Dari Kraton Di bawah Perintah Pangeran Rana Manggala Dengan Kubu Pangeran Kulon Dan Para Punggawa Sebenarnya Peristiwa Pailir Disebabkan Oleh Peristiwa Yang terjadi Setelah Pangeran Rana Manggala Dan Teman-temannya Bersekutu Untuk Menghilangkan Nyawa Patih Yang Juga Merupakan Suami Dari Nyi Gede Wono Giri Keadaan Kesultanan Banten Setelah Peristiwa Pangeran Mandalika Tidak Bisa Dikatakan Baik Di daerah Para Penguasa Sibuk Mempersenjatai Diri Untuk Memperkuat Kedudukannya Masing-masing Tidak Jarang Untuk Memenuhi Hal Tersebut Mereka Lakukan Dengan Jalan Merampok Kapal-kapal Dagang Sehingga Membuat Pedagang Berpikir Bahwa Kesultanan Banten Tidak Aman Untuk Perdagang Hal Ini Kemudian Yang Menyebabkan Kondisi Perdagangan Di Kesultanan Banten Terhenti Sebagai Pernyataan Pedagang Belanda Jekwes Hermeiter Yang Menyatakan Bahwa Perdagangan Di Kota Banten Terhenti Pada Bulan Juli Tahun 1608 Masehi Kacaunya Kondisi Kesultanan Banten Kemudian Pangeran Rana Manggala Pangeran Mandora Pangeran Kulon Pangeran Singaraja Tubagus Kulon Depati Yuda Negara Dan Yang Lainnya Mengadakan Pertemuan Guna Membahas Kondisi Banten Disimpulkan Bahwa Semuanya Terjadi Akibat Kesalahan Patih Dari Mulai Membuat Kebijakan Yang Tidak Memihak Kesultanan Banten Hingga Lainnya Dimana Figurnya Tak Dapat Dijadikan Panutan Pada Pertemuan Tersebut Kemudian Disepakati Untuk Menghilangkan Nyawa Patih Sebagai Penyebab Masalah Yang Terjadi Upaya Untuk Menghilangkan Nyawa Patih Diserahkan Kepada Depati Yuda Negara Dengan Jaminan Keselamatan Dari Pangeran Rana Mangala Pangeran Mandora Dan Juga Kadi Kesultanan Banten Sampai Disini Dulu Cerita Tentang Perang Kaci Rebonan Pertama Selanjutnya Akan Kembali Aku Ceritakan Di Kesempatan Berikutnya Terima Kasih Sudah Menyimak Ceritaku Dari Awal Hingga Akhir Sampai Jumpa Di Cerita Ulan Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh